PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pemirsa, Anda tadi saksikan adegan penciptaan rekod dunia, museum rekod dunia Indonesia. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Kak Harudin ini sahabat dekat, dia muslim, tapi kami sangat dekat sekali. Kemudian kata Kak Harudin bilang gini, Nyong saya mau buat album tapi harus kamu yang direct semua lagunya. Kenapa beliau bisa memberikan kepercayaan itu kepada Anda? Sebelumnya Anda sudah pernah bikin lagu? Sudah, sudah pernah. Tetapi untuk konsumsi lokal, pakai bahasa lokal. Jadi saya lanjutkan dulu yang tadi. Kemudian saya bilang, Kak Har, saya bikin lagu tapi saya tidak mau menyanyi dan apalagi syuting video, minta maaf saya. Tidak bisa di syuting seperti itu. Menghadap kamera kita agak kaku mungkin dari kampung. Jadi akhirnya, dia bilang gini, kalau kamu tidak mau di syuting, album ini batal. Dirancam begitu? Iya, dia bilang gitu. Sayang sekali, sudah dibuat lagunya tuh abang. Akhirnya saya pikir-pikir, baik sudah. Saya menyanyi, saya di syuting. Tetapi panggil salah satu teman untuk dia berdiri di depan saya. Supaya saya di belakangnya. Akhirnya waktu itu, kebetulan sekali ada adik saya namanya Alfred. Dia senang menyanyi orangnya. Dan berani tampil di kamera. Dia orangnya percaya diri bagus sekali. Akhirnya, kemudian Alfred itu saya putuskan, saya panggil. Karena memang kami sudah biasa kerjasama juga dengan Alfred. Akhirnya, Alfred sudah kau nanti di depan. Nanti saya di belakang. Tapi dia juga bantu nyanyi juga. Akhirnya, di syutinglah lagu itu. Dengan konsep musik yang saya buat, saya tetap akan mempertahankan suara gong di situ. Jadi, kalau analisa saya, saya tidak mengerti tentang akademik musik atau akademisnya musik seperti apa teknis yang di sekolah-sekolah yang pelajari. Tapi hanya saya merasakan bahwa gong itu ada frekuensi tertentu yang bisa menggerakkan jiwa, abang. Bisa menggerakkan jiwa. Itu sangat metafisikal. Sangat metafisikal tadi. Udah, pokoknya hebat. Seperti itu. Keren. Akhirnya, saya tetap akan mempertahankan itu dengan notasi asli dari daerah kita. Memang pentatonik. Karena rata-rata gong mungkin di seluruh dunia masih pentatonik, abang. Akhirnya, sekarang bagaimana caranya supaya satu pola note itu bisa masuk di tiga akord. Karena note itu tidak bisa, note gong itu sudah patent. Do, la, do, re, mi, sol. Itu sudah patent. Sementara kan ada tiga akord di lagu itu. Oke. Kemudian setelah saya coba olah. Anda bisa tahu dari mana kok ada tiga akord? Kebetulan, saya bisa main gitar. Bisa main piano sedikit-sedikit. Kalau main piano ini, saya tahu abang akan... Oke, oke. ...seorang pianis. Jadi, jangan suruh saya main piano, abang. Nanti malu sekali. Oke, gak apa-apa. Kagel. Kemudian, akhirnya dari situ saya mencoba membuat satu aransemen di mana saya tetap mempertahankan pola note yang patent itu ke dalam tiga akord. Terjadi ada tabrakan. Wuhu. Wow. Ada tabrakan. Ini analisa musik lastig, betulnya. Tapi Anda tidak sadari itu ya. Pokoknya bikin. Ya, pokoknya saya buat dulu. Jadi saya merasakan... Ya, betul itu. Itu memang anugerah Tuhan Anda. Saya kira campur tangan Tuhan itu. Oke, terus. Iya, abang. Akhirnya ada terjadi tabrakan harmonisasi di situ. Jadi, ternyata saya merasakan ternyata waktu note itu bertabrakan atau dia tidak harmonis, ternyata di situ juga ada kenikmatan, abang. Sehingga... Jadi saya biarkan, abang itu. Saya biarkan saja. Saya biarkan saja. Karena dia tidak... Dia tabrakan sebentar, kemudian dia kembali lagi harmonis. Sebentar dia tabrak lagi, sebentar dia kembali lagi. Itu yang membuat orang tidak jenuh. Orang tidak jenuh. Itu kalau dalam teori musik ya. Anda itu bicara antara dominan dengan tunika. Ya, dominan ini adalah di saat itu tabrakan. Tapi kemudian dia lepas ke tunika kembali. Dia sudah tidak usah mengerti. Ya, karena Anda tanpa mengerti, Anda sudah melakukan. Malah orang lain mungkin mengerti, tapi tidak melakukan malah di situ. Oke, kembali lagi ke lagu itu. Iya, abang. Jadi, gila sebuah. Oke, terus. Akhirnya, jadilah sudah komposisi musiknya. Sekarang saya harus membuat syair yang sederhana. Nah, kemudian saya harus membuat syair yang usil, abang. Usil? Kenapa usil? Karena kadang-kadang kita kalau diusilin, kita suka lama lupanya. Begitu. Usil, kan? Ya. Bukan main. Kalau kita diusilin itu biasanya kita, saya kena usil dari dia kan. Akan teringat terus. Akan teringat. Kemudian, disitulah tercipta lagu putar ke kiri, kiri terus. Ke kanan, kanan terus dulu. Di daerah kita, abang, di NTT, mungkin rata-rata Indonesia Timur kalau pesta, itu ampun-ampunan itu kalau jogetnya. Kan ada pakai tenda, tenda itu terserah mau pakai daun, pakai plastik. Yang penting ada tenda dulu, orang bisa menari, menari sudah. Jadi, kalau sudah berdiri, menari, berbaris, dulu ada. Kan waktu itu jaman poco-poco. Legendnya tarian masal. Poco-poco itu, orang menari begitu banyak. Nah, saya pikir ini kalau dengan gaya menari seperti ini, kalau sairnya ke kiri terus, pasti ada yang keluar tenda ini. Disitulah saya berpikir, ini biar sudah dia keluar tenda. Jadi, Anda membuat satu musik dengan pemikiran geometris itu. Itu kan keluar itu kalau ke kiri itu. Gila. Terus? Akhirnya, saya bilang, ya sudah, kiri terus dulu, sampai dia keluar tenda dulu, atau dia mungkin ada hampir masuk goap dulu, baru dia kembali lagi. Jadi, sebenarnya saya berpikir. Oh, itu pemikiran, makanya, ke kanan, itu coba tekstin. Putar ke kiri, nona manis, putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri, supaya keceplung. Terus, ke kiri terus. Usil memang ada dia. Aslinya mungkin usil. Akhirnya, sekarang bagaimana caranya supaya kearifan lokal saya ada di dalam situ. Wow, mendadak jadi bijak. Ya, gimana, gimana? Ya, dari zaman dulu kala, saya tahu dari bapak saya, itu ada cara belajar notasi di sekolah. Zaman nenek moyang, katanya bapak. Dulu kami diajar di sekolah itu lucu. Kalau not lah, kalau aslinya kan dinyanyikan ada lagu. Zaman, lagu apa? Yang penting bunyinya gini. La, 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 si, la, sol, mi, fa, mi, fa, sol, la, sol, fa. Nah, untuk supaya murid-murid cepat tahu, gurunya masukkan ada kata leleluk. Leleluk itu jagung goreng yang ditumbuk halus. Itu makanan orang dulu itu paling top itu. Kalau zaman sekarang mungkin makanan-makanan toko yang keren-keren, dulu kalau jagung itu, woy, itu sudah top sekali. Manis, kenyang, makannya lama. Nah, sekarang kemudian ada mude mie-nya. Mude itu jeruk, mie itu manis. Jeruk manis. Kalau jagung goreng yang halus masuk sini kan bisa kesalah ketahuan, kita pakai jeruk manis biar bisa plong. Nah, terus apa hubungannya sekarang? Itu buat saja, Bang. Saya tidak peduli hubungannya. Oke, oke, oke. Oke, oke. Filosofi, aduh. Yang penting saya pikir kearifan lokal masuk, usilnya masuk, komposisi yang tadi musiknya itu masuk, dan kemudian akhirnya fokusnya yang dari landasan awal, waktu sebelum yang saya buat ini semua itu adalah saya harus membuat satu lagu, atau lagu ini, saya buat untuk oleh-oleh. Benar-benar itu saya pikir waktu itu. Jadi suvenir oleh-oleh? Iya, oleh-oleh. Gimana? Kok bisa oleh-oleh? Jadi, kebetulan Pak D saya, sekarang Pak D saya itu, kalau di daerah kita bilang Bapak Besar. Pak D itu, kakak, 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 mama saya punya kakak perempuan, punya suami. Dia, kebetulan dia bupati, dua periode, namanya Bapak, Dokter Andus Daniel Wodapale, sekarang masih hidup orangnya. Kemudian dia, jadi, saya lupa, dia kebetulan di bupati, saya sering ikut dia, kalau ada tamu dari Eropa. Waktu itu Bapak Besar saya suka menyambut. Jadi misalnya ada grup turis dari Belanda, dari mana-mana, datang di salah satu resort di pantai, Bapak Besar saya ke sana, menyambut, menyapa. kemudian, menyanyikan lagu-lagu daerah, sama-sama. Ramah sekali. Iya. Sehingga, saya membayangkan itu. Saya bilang, oh, kan suka dikasih souvenir, sama pemerintah. Oh, ini kasih sarung, kasih ini. Saya pikir-pikir, kenapa lagu tidak? Kemudian, akhirnya saya bilang, saya mau buat lagu, yang bisa dibuat oleh-oleh. Jadi, fokusnya benar-benar, Bang, benar-benar, untuk kalau mereka dengar lagu ini, bukan karena kita paksakan, ini kamu harus bawa pulang, tidak. Tapi, ketika mereka dengar, masuk. Akan mereka teringat. Teringat terus. Karena diusilin tadi. Iya. Karena ada usilnya tadi. sehingga akhirnya tidak sadar, akhirnya jadi seperti itu. Saya juga tidak pernah berpikir sampai sebesar ini, Bang. Tidak pernah saya menyangka. Waktu itu, saya hanya senang kalau cukup tamu yang datang di Momire, mereka sudah dengar lagu itu, mereka senang menari, cukup sudah. Ternyata sampai seperti ini. Sekarang seluruh Indonesia. Iya. Kemarin Anda terharu nggak, Anda melihat perisiwa itu? Aduh, saya, rasanya itu, susah saya gambarkan. Indah sekali, Bang. Rasanya senang. Ya, itu yang tepat. Jadi, kalau sudah indah, kata-kata nggak cukup untuk menuliskan. Memang tidak untuk dilukiskan, tapi dirasakan. Iya, betul, Bang. Tapi luar biasa. Saya sendiri harus mengakui, keusilan Anda itu, itu sangat berpengaruh terhadap saya. Saya pertama mendengar itu di ruang ini. Betul, di ruang ini. Saya tadinya nggak tahu. Ya, tapi mendadak ada sekelompok orang di sini. Kalau nggak salah, itu orang-orang flores kebetulan. Orang mereka bilang, ayo kita menari mau meri. Meri apa? Terus, mereka menanggi. Kemudian dia itu, saya langsung terperangkap, terkesima, terjebak, terharu, takjub. Oh deh, ke kiri, ke kiri, ini apa? Ya, suka komentarnya gitu. Orang-orang kalau awal dengar. Luar biasa. Tapi, bagaimana tadi Anda dengan menggunakan pentatonik yang ada pada gong itu, kemudian Anda kawinkan dengan harmoni. Terus terang, tonika dominan, subdominan itu harmoni barat itu. Yang Anda kawinkan itu, dan Anda sendiri merasakan bagaimana waktu sampai di dominan ada suatu ketegangan kan, karena itu kan konflik kan, kemudian, tapi dia melepas diri, ketunika. Tapi, Anda tidak pernah tahu itu apa, tapi Anda melakukan. Anda membenarkan teori saya bahwa sebenarnya orang-orang hebat seperti Anda ini, itu beruntung sekali bisa mencipta lagu yang demikian hebat. Karena apa? Karena justru Anda tidak pernah sekolah musik. Karena Anda tidak pernah sekolah musik. Anda bisa mencipta sesuatu karya seni dengan ketulusan, kejujuran, dan apa yang ada di Lubuk Sanubari, Anda keluarkan semua, tanpa hambatan-hambatan aturan-aturan akademis. Itu memang kalau menurut teori, itu apa yang Anda lakukan itu bisa dianggap melanggar etika. Tapi justru itu kan tadi Anda bilang apa, Anda ada nikmatnya sendiri. Iya, ada perasaan nikmatnya. Keren. Anda tidak sadar kalau Anda itu beruntung sekali saya terus terang di satu pihak saya sangat mengagumi lagu ini dan sangat mengagumi Anda. Tapi terus terang saya ada irinya juga sama Anda. Kenapa kok Anda yang bikin lagu ini? Bukan saya gitu loh. Ya, apalagi seperti saya lihat 300, hampir 400 ribu pada saat yang sama pada tiga zona waktu. Ya ampun. Ya, saya paling-paling saya kalau konsep yang nonton 100 orang saja sudah senangnya setengah mati. Ya, jadi ternyata Anda ini di sini betul-betul bisa menjadi perbedaharaan maha karya kebudayaan manusantara itu. Ya, luar biasa sekali. Dan justru ketulusan Anda, kerendahan hati Anda, dan keramahan Anda itu justru makin memberi nilai kemanusiaan pada karya seni ini. Wah, ini lama-lama saya cuma menghigo ini ya karena saya tak ajuk sekali kepada amba yang lakukan itu. Nah, kemudian Anda akhirnya membuat itu, lagu itu ya. Itu berapa lama? Anda ingat nggak? Anda prosesnya mulai dipesan sampai jadi. Ya. Bukan, bukan jadi ya, no. Bukan rekamannya, tapi sampai lagu itu jadi. Oh ya. Lagu itu jadi sekitar 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Karya saya yang paling cepat itu selesai dalam 15 hari itu sudah bagus. Gatang-gatang belum selesai sampai sekarang. Tapi Anda 15 sampai 20 menit langsung jadi. Ya, langsung jadi secara cair dan komposisi musik tapi belum dituangkan ke dalam bunyi-bunyiannya. Alat-alatnya. Jadi nggak perlu dikoreksi lagi waktu itu? Biasanya setelah proses masuk ke studio nanti baru di situ ada koreksi juga. sedikit-sedikit. Yang koreksi Anda sendiri kan? Saya sendiri yang ngerjain. Musik sendiri buat, rekam sendiri, operator sendiri, tech audio sendiri, mixing. Mixing saya sendiri. Tetapi boleh saya sampaikan sesuatu hal yang penting sekali. Tiga hari yang lalu itu ada seorang sahabat saya yang tadi saya lupa sebutkan. Di belakang lagu ini namanya Pak Osi Lelo atau kita biasa panggil karena teman kita biasa panggil Coyn. Dia seorang audio engineer. Itu juga otodidak. jadi dia barusan meninggal. Dia meninggal tiga hari yang lalu karena sakit saraf, sakit langka yang namanya ALS. Tidak ada obatnya. Sudah dari dua tahun lalu dia mendapat penyakit itu. Kemudian tiga hari yang lalu dia pergi, dia meninggal. waktu itu saya masih di sini dan penguburannya itu pas bertepatan hari yang waktu pentas itu. Waktu kita lagi eforia, saat itulah dia dimakamkan. Jadi saya harus melawan batin saya, abang, saat itu. Jadi di atas panggung, saya, waktu bunyi gong itu, saya tahu itu buah tangannya dia, abang. Dia yang mastering. dia yang mastering musik itu dan semuanya. Dia yang membungkusnya. Menjadi seperti itu. Jadi saat dibunyikan, abang bisa bayangkan bagaimana bunyi itu masuk dari segala macam arah dengan begitu manusia yang bergembira dan sahabat saya itu meninggal dan pada saat itu dia dimakamkan. Sehingga pada kesempatan ini, abang, ini luar biasa sekali buat saya karena bisa berada di sini. Kalau tadi abang bilang, abang iri dengan saya, kalau saya bilang, waktu saya lihat abang main piano, kalau mati, saya kepingin seperti abangnya waktu itu saya nonton. Jangan, jangan. Lebih baik, Anda bikin, bikin ke kiri, ke kiri, ke kiri. Terima kasih, abang. Tapi, Pak siapa namanya? Pak Osi. Pak Osi. Itu ya. Saya ikut bertuah, semoga beliau diterima di sisi yang maha kuasa. Terima kasih, abang. Yang maha beliau dan keluarganya. Saya yakin beliau telah berbuat sesuatu membantu Anda menciptakan suatu maha karya. Bukan lagi kesenian, tapi ini sudah masuk ke manusiaan juga. Saya kira hidup beliau benar-benar bergurna. Dan yang mengaruhkan saya juga bahwa yang mental lagu itu, yang memberi pesanan lagu itu adalah seorang teman ini muslim. Kahar. Jadi, enggak ada masalah. Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ini betulnya enggak ada ya, Pak Olyan. Enggak ada. Tapi diadakan. Iya. Iya. Tengganta. Aduh. Kalau di daerah kita, abang, kebetulan mayoritas kita di sana, katolik, Kristen, protestan katolik di sana. Kalau ada acara-acara acara-acara besar katolik yang jadi keamanan itu dari pemuda masjid. Kalau acara lebaran yang jadi pengaman dari pemuda katolik, pemuda Kristen. Yang jaga-jaga di masjid, jaga bersihkan. Ya, seperti biasa saja. Kita di sana sudah biasa, Bang Gai. Iya. Bukan dibuat-buat. Memang dari lu. Gak gitu. Gak ada pencitraan. Maksudnya, setelah mungkin sekarang orang bilang sudah ada segala macam itu. Apa? Apa yang namanya? perpecahan gitu. Iya, konflik gitu. Konflik-konflik semacam itu. Isu-isu agama. Kita dari dulu jauh-jauh sebelum ada isu itu, kita sudah seperti itu. Jadi sekarang memang biasa. Bukan maksudnya, wah di sana mungkin mau supaya dibilang toleranti, dari dulu kita begitu. Jadi toleransi yang sejati itu gak perlu dibilang toleranti. Karena memang sudah hadir. Bukan main dong. Anda ini, filsafat Anda itu mendalam sekali loh. Ya mungkin karena kesederhanaan Anda itu. Nah, kemudian, kalau boleh saya tahu, setelah itu Anda rekam. Ya. Akhirnya masuk studionya Osi tadi. Studio joinnya. Kemudian bagaimana? Kan bahwa sampai panglima TNI dengan ibu sampai membuat suatu peristiwa yang demikian, akbar ya, seluruh Indonesia. Kan ada alasannya bahwa beliau pasti tahu lagu Mau Mere ini kan. Atau tadi lagu Gemu, Pak Mere kan sebetulnya. Tapi terkenalnya kan lagu Mau Mere. Nah, itu gimana? Bagaimana mulai dari desa yang kecil, mau Mere itu, kemudian ini bisa menyebar luas riwayatnya. Baik, jadi setelah sudah jadi album, kemudian disebar, waktu itu dalam bentuk kepingan CD masih, saya tidak tahu dicetak berapa, tapi yang saya tahu itu habis dalam sekejap. Tapi tidak sampai, di sana, abang, kalau sampai terjual seribu keping itu sudah prestasi luar biasa. di sini juga. Zaman itu kan masih belum ada flash, masih kurang lah orang yang pakai HP juga masih. Kita daerah sana belum maju di Jakarta. Sehingga terjual, kemudian saya sudah membayangkan lagu ini pasti orang pakai menari di pesta, benar? Benar, itu seperti yang saya bayangkan. Setahu Anda ada pesta di mana yang pertama menggunakan lagu ini? Jadi, ada di dalam kita, di Katolik, abang, biasanya kalau untuk anak-anak kelas 4, umur kelas 4 SD, biasanya menerima komuni suci pertama. itu dia pertama kali diberi perlambangan, perlambangan tubuh dan darah Kristus, hanya perlambangan roti itu dia terima. Pertama kali itu kita istilahnya namanya sambut baru. Sambut baru itu dibuat pesta. nah sekarang abang bisa bayangkan satu sekolah kelas 4 SD, satu sekolah misalnya kelas 4 ada A, B, C, ini satu sekolah, sudah berapa orang. Terus sekolah yang lain lagi, sekolah yang lain, SD semua, dalam serempak waktu semuanya pesta. Jadi bisa dikatakan satu kota pesta semua. Dan ketika saya ke pesta situ diundang, berbunyi lagu saya, ke sana lagu saya, ke sana lagu saya. Jadi dimana-mana tenda itu lagu saya semua. Jadi pada saat itu saya dalam hati saya seperti yang saya bayangkan pasti orang mereka terima. Jadi tapi saya belum berpikir sampai keluar. Tahunya mau meri. Saya cukup di mau meri. Saya sudah bagi ya. Cukup. Akhirnya tidak lama kemudian dari teman-teman dari Kupang sudah ke NTT, sudah ke provinsi, bilang, lagu kamu di sini sering diputar. saya dalam hati, ya kalau kalau orang muslim bilang Alhamdulillah. Saya suka bilang begitu juga, ya Alhamdulillah. Terima kasih, puji Tuhan. Sehingga tidak lama lagi teman-teman dari Jakarta, dari Medan dulu. Jadi dari teman-teman dari Medan bilang, ini lagu kamu di sini setiap pesta pasti diputar. Kemudian akhirnya ke YouTube. Akhirnya keluar banyak versi. mulai terus menyebar-menyebar-menyebar sampai teman-teman di Jakarta, wih, lagu kamu sering dinyanyikan di pesta, sering dibawakan, dan seterusnya. Terus sampai ke tang 5 TNI yang kemarin acara itu. Jadi terus terang saja, waktu tahun 2014, bulan Oktober, ada seorang kasat, ada seorang kasat Brimob, namanya Bapak Norman. Sekarang kalau tidak sadar beliau tugas di Aceh. Itu dia melalui ada bawahannya namanya Pak Dennis Lehitu memanggil saya di Momere untuk menghadiri ulang tahun Brimob waktu itu. Kemudian saya diberangkatkan dari Momere ke Kupang tinggal di Barak Brimob itu karena memang permintaan saya, bukan mereka yang beri saya di situ. Saya mau tinggal di Barak Brimob. Satu minggu melatih tari. Setelah latih tari pas ulang tahunnya saya nyanyikan live bersama-sama di Tarikan Masal. Itu pertama kali. Kemudian saya diberi seragam Brimob lengkap. Ada juga seragam Brimob saya. Jadi ada Brimob? Iya, Brimob ada. Sudah ada. Kemudian saya sudah bisa membayangkan ketika itu tidak tahu seperti ada suara hati mengatakan nanti ada lagi. Nanti ada lagi yang lebih daripada itu. Tapi saya mendengar suara hati merasakan itu tapi saya jalan terus saja. Saya tidak perlu mengejar itu tidak. Saya tidak mengejar. Akhirnya diundanglah saya di Armada Timur Angkatan Laut. Kalau tidak 2016 Armada Timur Angkatan Laut hari ulang tahun Jala Senastri. Istri-istri TNI Angkatan Laut. Waktu itu Ibu Ibu Ade Supandi Ibu Ade Supandi Waktu itu Marsakalnya Bapak Ade Supandi Ibu itu saya ketemu langsung terus seperti di Brimob itu sama hampir mirip seperti yang kemarin cuma itu ditarikan hanya satu kali lima menit lagu itu hanya sekitar 4,9 detik kalau hampir salah satu kali saja habis itu selesai kemudian saya mendapat kesempatan bertemu dengan Bapak Panglima di Angkatan Laut itu foto dikasih pelakat kenang-kenangan waktu itu Panglimanya Panglimanya Bapak Ade oh Panglimanya kalau kasalnya itu Bapak Ade Supandi Panglimanya apa ya saya lupa Pak Gato atau Pak Muldroko gak tahu lupa hanya yang hanya yang menjadi penghubung waktu itu di armatin itu Bapak Brikjen Siswoyo Bapak Brikjen Siswoyo abang kenal mungkin iya pernah ada juga dia mungkin dia seorang yang sangat dekat dengan teman-teman seniman sama Bang Ewan Fals nah riwayat Anda kemarin dipanggil oleh Bapak Panglima atas pakasa Ibu Panglima Anur Pak Ardi itu bagaimana riwayat kalau penyebabnya kenapa itu saya tidak bisa jawab tetapi prosesnya itu sekitar dua bulan lalu saya ditelepon oleh Komendan Korem NTT di Kupang kemudian juga melalui Pak Sugeng dan Dim Sika yang sekarang saya juga ditelepon juga dan sama-sama menyampaikan bahwa kamu nanti siap-siap untuk ulang tahun TNI akan diundang hanya itu selesai tidak tahu jumlahnya berapa tidak cuma mau diundang hanya diundang jadi dalam bayangan saya mungkin seperti yang di Brimob atau yang seperti di Armatim sehingga seperti biasa jadi saya juga tidak terlalu banyak persiapan tiba-tiba dua bulan sebelum acara eh sorry satu bulan sebelum acara itu diminta ke Jakarta saya tanya waktu itu yang memanggil Bapak Kolonel Yuswandi tapi penanggung jawabnya itu Bapak Brigjen Sapriyadi jadi melalui kedua beliau itu saya disuruh datang ke Jakarta saya tanya kenapa saya harus ke Jakarta satu bulan sebelum acara kemudian kata Pak Yuswandi ya kamu harus mendampingi untuk pelatihan tarian kemu famire masal untuk tarian kemu famire masal oh ya kalau butuh pelati Pak Yuswandi saya ada anak-anak sangkar nanti saya kirim tiga orang kata Pak Yuswandi kamu harus datang saya pikir saya mau disuruh menari ya kamu cukup dampingi saja yang penting kamu datang karena mungkin mau untuk sinkron acara dan seterusnya akhirnya saya datang jadi satu bulan yang lalu saya datang bersama tiga adik-adik saya pelati tari akhirnya kami melatih utusan-utusan dari masing-masing angkatan di seluruh wilayah Indonesia untuk melatih gerakan kemu famire yang kami anggap bahwa itulah yang kami terbitkan aslinya jadi akhirnya dilatih semua selesai waktu itu saya masih tidak ada juga pikiran bahwa ini nanti mau ada muri kemudian yang apa penghargaan itu penyerahan-penghargaan juga abang saya hanya bayangan saya dalam arti mereka bilang kemungkinan ada penyerahan penghargaan jadi mereka seperti mau memberi kejutan surprise jadi bukan saja penghargaan yang luar biasa tetapi memberikan satu perasaan indah ketika kita diberi hadiah yang lebih yang lebih yang lebih jadi yang tidak Anda bayangkan yang di luar daripada bayangan kita sehingga kita merasa kebahagiaan itu tidak ada habis-habisnya padahal kalau tidak salah kan istri Anda sedang hamil tua ada perhitungan bahwa lahirnya itu tidak 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 ini istri saya orang yang sangat mandiri jadi dia hamil sampai sekitar usia 7 bulan dia tidak kasih tahu saya saya tidak tahu jadi lama-lama saya lihat kamu ditambah gemuk dia ketawa-ketawa dia tidak jawab dia ketawa-ketawa saya bilang kamu hamil mungkin dia ketawa-ketawa juga saya sudah tahu kalau dia ketawa-ketawa itu pasti iya itu anak yang keberapa? yang ke-6 ke-6? Anda produktif sekali jadi kemarin waktu Anda di Jakarta itu hari apa lahirnya? laki-laki kapan lahirnya? hari apa? aduh saya lupa hari apa? lupa anak-anak sekarang ada di yang paling paling tua SMP kelas 3 sudah mau SMA pemusik juga? sepertinya rata-rata semua begitu karena ada yang nomor 3 laki-laki kelas 3 SD kelas 3 SD oh udah baru naik kelas 4 kayaknya dia sudah menjadi pelatih perkusi untuk kakak-kakak kelasnya yang SMP dan SMA oh jadi paket musik semuanya? dia melatih perkusi tapi perkusi lokal musik lokal dia yang jadi pelatih dia diminta jadi pelatih karena waktu itu ada persiapan acara festival musik dan tari di daerah kita pelatih musik yang senior itu berhalangan kemudian pelatih tarinya ini bingung karena dia tahu anak ini bisa main dia bawa ternyata berhasil disana dia melatih grup itu dan alhamdulillah juara satu umum waduh jadi karena kami juga kebetulan punya seorang putra dari Flores Cano namanya yang pianis itu oh iya itu sudah sampai kemana mereka waktu itu dan sekarang sedangkan kembangkan yang itu kita bantu kita bina untuk menjadi pianis yang yang nanti pokoknya pianis yang baik itu yang dilihat dari Flores itu bangga sekali dia sengaja pindah ke Jakarta untuk mengembangkan itu tapi nyong panggilan nyong itu itu apa kira-kira kalau di Jawa masih itu kira-kira nyong itu mungkin le le orang jawa nyong franco nama anda sebetulnya lengkapnya kalau nama KTP Franz Cornelis Dian Bunda Dian Bunda Dian itu cahaya Bunda itu ibu Franko nya Fransiskus ya Frans itu nama Opa Cornelis itu nama dokter orang Belanda yang bantu partus mama yang mempraktis Anda Fransiskus bukan bukan Frans itu diambil dari nama Opa ooooh 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 lalu nyong franco kan waktu kita terbatas dan besok Anda sudah pulang ke Boles ya sama jalan terima kasih masih ada enggak hal yang belum sempat saya tanyakan ada yang menurut Anda perlu diteritakan ada ya ada langsung silahkan iya Abang saya sekarang ini membantu bantu mengajar jadi ini sudah jalan mau masuk tahun keempat saya mengajar di SMK Yohanes 23 Maumere dan juga bantu untuk mengajar di salah satu seminari SMP seminari mengajar apa seni budaya ooooh oke jadi jadi Anda guru betulnya iya sekarang ini saya sudah saya menikmati sekali saya waktu saya tidak punya latar belakang pendidikan guru Abang sama sekali kemudian saya juga bingung waktu kepala sekolahnya mau menerima saya mengajar di sana saya juga waktu itu dalam keadaan ragu bimbang apakah saya bisa atau apakah saya akan memberikan kebaikan atau tidak ketika saya masuk kelas pertama kali saya tidak tahu bagaimana itu mengalir Abang jadi Kudlan Bapak saya juga almarhum guru oh memang sudah waktu saya berdiri di depan kelas Abang ketika saya menceritakan pengalaman atau sesuatu yang saya punya yang menurut saya itu baik untuk anak-anak itu pun saya merasakan kenikmatan yang luar biasa jadi seperti saya kemudian membayangkan jadi anak-anak tanya Pak Guru tadi kenapa Pak Guru bilang Pak Guru tidak bukan seorang pendidik dengan latar belakang pendidikan guru terus kenapa Pak Guru mau mengajar atau Pak Guru bisa mengajar anak-anak tanya gitu saya bilang saya tidak bisa menjelaskan secara teknisnya atau bagaimana tapi saya memberikan kalian bayangan ketika saya menjadi sebuah gelas dimana airnya sudah penuh daripada air ini tumpah ke tanah tidak ada guna lebih baik saya cari gelas-gelas kosong untuk saya bagi itu gelas-gelas kosong itulah kalian disitu mereka mengerti membahasakan apa yang saya rasakan sehingga ketika saya berbagi pengalaman cerita bagaimana saya berjuang waktu saya merantau jadi pengamen jadi kuli jadi tukang sapu pel di studio itu pengalaman-pengalaman yang mungkin kalian mereka akan alami dan jangan pernah meremehkan profesi itu jangan pernah meremehkan karena di balik profesi itu banyak sekali yang kita bisa dapat banyak sekali yang kita tidak sangka-sangka seperti yang abang buat ini museum muri abang tadi saya dibawa ke museum itu dijelaskan dan disitu ada salah satu rekor muri seorang anak yang bisa melipat lidah melipat lidah mana siapa sangka abang melipat lidah bisa menjadi rekor itu kan hal yang jadi kita diajarkan tidak perlu berpikir yang jauh disana di sekitar kita ini ada harta-harta yang luar biasa ada di dalam diri kita jadi yang saya mau sampaikan kalau bisa harapan saya ke depan ini abang tidak banyak abang saya cukup kalau bisa diberi kesempatan saya berbagi untuk mendidik anak-anak dalam bentuk satu pendidikan non formal saja lembaga pendidikan non formal lembaga pendidikan non formal itu untuk anak-anak dan tujuannya untuk pendidikan karakter pendidikan karakter karena di mata saya saya menyaksikan sendiri bagaimana perubahan karakter anak-anak oleh karena gadget teknologi mereka menggenggam satu alat kecil di genggamannya dan mereka jadi malas untuk bergerak mereka jadi malas untuk malas untuk berbuat yang untuk secara fisik kemudian segalanya lebih suka instan suka menghayal ini yang sangat membuat saya khawatir saya berpikir ini karakter ini kita harus melalui pendidikan karakter kemudian saya kebetulan punya sanggar abang sanggar seni saya menerima anak-anak kecil SD sampai SMP yang mau datang di sanggar walaupun sanggar kita sudah yang mungkin harus segera diperbaiki tapi mereka mau datang kumpul disitu sudah cukup saya bercerita tentang mitologi cerita kearifan lokal saya bercerita tentang seni tentang musik saya bercerita tentang pengalaman saya dipanggil kesana kesini itu sudah motivasi yang luar biasa kemudian mereka mau belajar menari mereka mau belajar musik mereka mau belajar tentang membuat lagu akhirnya secara tidak langsung mereka tidak segera bahwa saya sedang mempengaruhi jiwa mereka untuk dengan sederhana saja ketika kita melihat orang lebih kakak kita manggil kakak bertegur senyum sapa ingat doa sebelum kegiatan sesudah kegiatan itu sebenarnya hal-hal sederhana yang akan dibawa terus sampai besar atau mempengaruhi karakter mereka jadi kalau saya diizinkan saya mau ada satu lembaga kecil mungkin tidak usah rumit-rumit cukup apa ya aula begitu ya tempat kecil di mana anak-anak bisa berkumpul bisa diberikan latihan selesai sudah jadi yang bayangan saya ke depan cukup itu saya tidak usah yang muluk-muluk soal yang lain-lain itu nanti sudah Tuhan yang atur ya begitu semoga atur hari ini disaksikan oleh banyak pihak yang bisa membantu cita-cita Anda dapat terwujud tadi itu kami ikut mengdoakan terima kasih karena saya lihat ada sesuatu tadi semula saya mengagumi Anda sebagai seorang penggubah lagu yang demikian populer sehingga ditarikan oleh manusia demikian banyak ya tapi kali ini setelah mendengar kisah Anda saya mengagumi Anda sebagai seorang manusia yang punya nurani kemanusiaan yang sangat luhur dan itu saya kira adalah anugerah yang terindah dari yang maha kuasa pada diri Anda yaitu seperti yang Anda sebutkan suatu budi pekerti yang baik selamat ya dan Anda akan memperoleh juga piagam museum rekod dunia Indonesia Anda gak tahu tapi Anda akan menerima piagam museum rekod dunia Indonesia sebagai penggubah lagu yang ditarikan oleh penari yang terbanyak ya belum punya lagu yang ditarikan oleh manusia demikian banyaknya itu saya baru dengar yaitu Nyong Franco dengan aduh namanya saya sudah lupa Gemu Famili terima kasih terima kasih terima kasih